sosial, itu saya kira harus terus jalan. Kemarin, berapa hari yang lalu Pak Heri minta saya, mau nggak sharing session sebentar mengenai leadership itu di tengah pandemik ini, bagaimana? Coba saya flashback sedikit bahwa pandemik besar itu yang terjadi, yang dicatat dalam sejarah itu sebelum ini adalah Spanish Flu. Spanish Flu terjadi 100 tahun yang lalu, atau mungkin lebih, 1918-1919, terjadi di tengah berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Jadi catatannya itu antara nyatat perang dengan menyatat pandemik yang disebut Spanish Flu. Kenapa disebut Spanish Flu? Karena hanya media-media di Spanyol yang sangat bebas, itu yang menuliskan tentang gejala pandemik flu yang influenza yang luar biasa itu. Media lain juga mungkin covernya hanya kebanyakan perang dan sebagainya pada waktu itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini kan sejarahnya sebenarnya berulang, sekarang itu yang disebut COVID-19, ini juga pandemik besar di seluruh dunia, hanya kebetulan yang mengalami saat itu mungkin sudah nggak banyak, nggak banyak yang masih ada pada saat ini. Jadi mungkin juga sudah meninggal, atau sudah sangat tua sekali, dan sebagainya. Coba bayangkan kalau lahirnya 1908 itu kira-kira usianya berapa sekarang? Mungkin 112, gitu ya. Mungkin sudah lupa, dan sebagainya. Sekarang kita harusnya ngapain? Kalau kita lihat tahun 1918-1919, ini platformnya mungkin tidak bisa di copy-paste yang sama. Kenapa? Karena pada waktu berakhirnya Spanyol, pandemi di seluruh dunia, itu juga berakhirnya perang dunia pertama, sehingga tatanan sosial, tatanan ekonomi, maupun tatanan politik dunia itu juga berubah dengan adanya perang dunia pertama yang berakhir. Nah, sekarang kan nggak ada perang secara fisik, ini hanya ada pandemik dan sebagainya. Apa yang ke depan? Satu yang menurut saya penting bahwa pandemik ini tentunya tidak akan selamanya. Jadi kalau orang tanya, seberapa lama Pak? Saya nggak tahu sih ya, saya bukan ahli dalam bidang medik, atau dalam bidang kesehatan, hanya saya juga sepakat dengan banyak orang bahwa kalau misalnya vaksinnya tidak ditemukan, mungkin akan merubah ke interaksi sosial antar manusia di dunia ini. Kalau vaksinnya ditemukan, mestinya selesai. Spanyol akhirnya vaksinnya ditemukan, mestinya selesai. Ada research di Amerika yang dilakukan oleh pemerintah Amerika di Homeland Security Department yang mengatakan bahwa kalau virus ini terkena panas matahari atau dengan suhu yang di atas 75 derajat Fahrenheit dan humidity-nya tinggi, mestinya virus ini tidak akan bertahan lama. Hanya ini baru research, saya kira ini research yang awal, karena di banyak negara dulu kita juga lihat bahwa kalau negara tropis mestinya nggak kena dan sebagainya, tapi buktinya juga banyak yang terjangkit. Semua shock, saya juga shock, banyak orang juga shock yang dulunya antara percaya atau nggak ada COVID-19 ini sekarang akhirnya juga percaya bahwa ini ada dan sebagainya. Harus social physical distancing dan sebagainya harus menjaga bahwa apa yang kita lakukan ini supaya tidak menulari orang lain atau tidak saling menulari sehingga dampaknya atau wabahnya makin luas. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan? Kalau menurut saya itu yang dikhawatirkan satu adalah tingkat kesehatan atau kesehatan masyarakat pada umumnya atau kesehatan manusia. Kalau terjangkitnya makin banyak, ini mungkin penanganannya akan jauh lebih sulit atau makin sulit. Misalnya, kalau kita lihat Tiongkok langsung ditutup satu wilayah, mungkin sekarang dampaknya sangat minimal. Ini Eropa, Eropa Kontinental menurut saya sih mungkin agak telat. Jadi sehingga yang terjangkit banyak sekali, akhirnya penanganannya juga setengah mati. Kalau makin banyak. Jadi sebenarnya kan ini physical distancing dijaga jarak, dilarang mudik dan sebagainya ini kan tujuannya baik sekali supaya penyebarannya itu bisa diminimalisir. Karena apa? Kalau jumlahnya makin banyak, penanganannya saya kira juga makin sulit kali ya. Ini kan soal kapasitas layanan kesehatan yang dimiliki. Nah, secara bisnis bagaimana? Secara bisnis ya harus survive. Bagaimana caranya kita dengan adanya kondisi ini, mempersiapkan diri, membaca setelah pandemik ini berakhir, itu apa yang harus dilakukan. Kalau di dalam pandemik ini saya yakin tidak banyak yang bisa dilakukan. Semaksimal yang kita bisa, terutama kayak misalnya media. Media saya kira sih, saya yakin bahwa pendapatan dari iklan dan sebagainya pasti merosot. Pasti merosot. Karena banyak badan usaha atau dunia usaha juga berpikirnya itu bagaimana menyelamatkan bisnisnya. Satu. Yang kedua, yang sekarang sangat serius, itu bagaimana menyelamatkan organisasinya, tenaga kerjanya, supaya tidak perlu banyak lay-off atau bahkan diusahakan tidak ada lay-off. Sehingga hal-hal yang, sekarang kalau mau pasang iklan memang menariknya untuk apa, karena kan jumlahnya juga tidak banyak dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipikir. Saya tidak ahli dalam bisnis media, tapi menurut saya ini dalam masa pandemik ini banyak bisnis yang tidak banyak yang bisa dilakukan. Jadi, coba bayangkan kalau misalnya bisnisnya itu jualan mobil. Terus akhirnya siapa yang mau beli mobil di saat pandemik begini, dan sebagainya. Nah, ini yang satu tantangan. Tapi yang perlu disiapkan adalah ke depan. Kita membacanya setelah pandemik ini selesai, apakah sebulan, apakah dua bulan, apakah tiga bulan, atau kapanpun, setelah itu harusnya ngapain, apakah dunia akan tetap sama atau tidak. Seperti pada awal saya katakan bahwa kalau vaksinnya itu belum ditemukan, mungkin physical distancingnya akan tetap berjalan, walaupun akan sangat minimal. Jadi, dunia ini sudah tidak akan sama lagi, dan sebagainya. Saya mengutip satu kata-kata yang bagus, supaya kita juga tidak putus asa. Ini kita mesti jalanin, coba cari ide apa, dan sebagainya, supaya kita bisa bertahan, baik di dalam pandemik ini, atau bahkan setelah pandemiknya. Minta tolong Pak Erie yang slide pertama. Iya Pak. Teman-teman, slide pertama silakan. Nah, ini saya kira saya kutip ya, bagus ya. Birds born in a gate think flying is an illness. Jadi, kalau ini bulung itu yang lahirnya di dalam sangkar, itu selalu punya kecenderungan berpikir bahwa terbang itu tidak mungkin. Jadi, ini masa terbang? Saya lahirnya di dalam sangkar cuma jalan. Burung punya kaki, terus jalan saja, orang lahirnya di dalam sangkar. Kalau kita suka memelihara burung, terus menetas, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya, ini statement yang bagus sih. Nah, sekarang kita harus coba bagaimana kita terbang. Jadi, dunia ini mungkin kalau menurut saya itu akan berubah. Berubahnya seberapa, saya enggak tahu. Kalau dalam pandangan saya, tingkat menjaga kesehatan, misalnya industri farmasi, industri kesehatan, dan juga interaksi, proses interaksi antar manusia sendiri, juga pasti akan berubah banyak. Nah, ini yang harus dipikir. Bisnis media sendiri, baiknya enggak tahu. Mau sekarang online, jadi lebih banyak online mungkin lebih bagus. Karena physical papers-nya sendiri itu, delivery-nya bagaimana, nanti sanitasinya bagaimana, dan sebagainya. Ini yang saya encourage bahwa kalau mau, ya we go online. Walaupun kalau online itu sebenarnya, kalau saya lihat bisnis Indonesia, ini spesifik bisnis Indonesia, saya masih baca, gitu ya, itu bahwa kalau yang sudah halamannya itu kecil-kecil soal saham, soal obligasi, dan sebagainya, waduh, itu kalau dibaca online handphonenya cuma segini, nah ini mungkin setengah mati, jadi harus, bacanya harus dengan paling kurang dengan laptop lah, kalau enggak bisa dengan PC dan sebagainya. Itu yang seran saya. Tapi semangatnya itu bahwa kita harus berusaha berbuat sesuatu yang beda, gitu ya, atau yang kita enggak pernah lakukan sebelumnya, tapi ya jangan putus asa, gitu. Karena satu, pandemik tidak akan berlangsung selamanya, ya, nah ini tinggal tahan-tahan kuat-kuatan nafas, nih. Kalau saya jadi bisnis, jadi bululu, gitu ya, jadi Pak Heri, atau ada board yang lain di situ, ya saya lagi siap-siap. Mungkin media-media yang enggak tahan saya beli. Nah, mungkin begitu. Kalau saya, loh, ya, saya beli media lain, media online yang anu saya beli, atau saya merge. Karena kenapa? Karena media cetak itu mungkin akan jadi satu tantangan. setelah ini akan jadi satu tantangan yang cukup besar. Saya terus lagi. Next. Nah, ini mungkin juga menarik. The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. Jadi gini, ini lihat ke depan lah. Kalau yang sekarang, saya kira bululu dan teman-teman di sana, itu kan enggak ada yang bisa bersaing dengan bisnis Indonesia itu punya market needs sendiri. Tidak besar. Tidak besar, karena ini dibaca di kalangan dunia usaha, dan mungkin akademisi yang dalam bidang kegiatan bisnis dan sebagainya, tapi ini market needs-nya tersendiri dari dulu. Kan enggak ada yang ngalahkan. Yang lain, mau saingan ini, nempelin halaman ini, itu, ini, itu, semua juga tetap langganan bisnis Indonesia. Nah, yang dipikir, gitu ya. Jadi, tidak tetap mempertahankan ini, tapi coba building yang baru itu apa sih, gitu. Seperti yang saya ngomong tadi, kalau saya, ya, kalau punya nafas, ya, siap-siap, gitu ya. Lihat media yang udah enggak tahan dibeli, atau diajak merger, itu bayangan saya sih. Pasti ada, ya, pasti ada. Karena kalau ini, ini pandemik ini kan sebenarnya sudah mulai mempengaruhi hajat hidup manusia, hajat hidup kegiatan usaha, dan hajat hidup sosial, itu kan saya kira mungkin mestinya itu sejak Februari, ya, Januari, Februari itu sudah mulai, ya. Memang dampaknya tiap negara beda-beda, tapi kalau Tiongkok kena, ya, lalu Eropa mulai, wabahnya mulai pik, ya, lalu Jepang, dan sebagainya, ya, semua pasti kena. Kita juga terpengaruh, apakah bisnisnya terpengaruh, dan sebagainya. Nah, ini tantangannya kuat-kuatan nafas, nih. Itu dalam pandangan saya, ya, enggak apa-apa, kalau enggak bisa ekspan iklan, ya apa? Ekspan jaringan, dibeli, punya orang, dan sebagainya, itu yang dalam pikiran saya. Next. Nah, ini saya selalu suka. Di dalam masa wabah atau masa krisis, itu leadership itu sangat diuji. Jadi sebenarnya ujian yang paling benar, ya, atau yang paling real dari seorang pemimpin, itu adalah pada saat organisasi atau bisnisnya, atau kegiatan usahanya, atau dunianya itu sedang krisis. Jadi, itu betul-betul diuji. Tadi Bu Luluk juga ngomong, ini, ya, kita enggak santai-santai, ya. Malah kalau menurut saya, ini harus berpikir dua kali, tiga kali lebih keras. Paling kurang, loh, ini berpikirnya. Tapi juga eksekusinya harus sangat-sangat sungguh-sungguh, ya. Karena ini dunianya juga sedang bergolak, dan sebagainya. Kalau bisa survive, mestinya paling kurang saingannya juga akan berkurang. Kalau menurut saya itu. Kalau kita enggak mau akusisi, loh. Strategi, ini banyak pemimpin yang bisa bikin. Saya yakin, ya. Karena pemimpin itu banyak yang hebat-hebat. Strategi selalu penting. Penting. Banyak pemimpin juga bisa bikin. Strategi ini, itu, dan sebagainya. Tapi di masa krisis itu, eksekusinya yang lebih penting lagi. Kalau tanpa eksekusi yang bagus, makanya disebut, execution is everything. Mau strateginya saya buat apapun, kalau enggak dieksekusi dengan sempurna, enggak bisa. Saya selalu ngomong dengan Pak Heri dulu, kalau wawancara saya, terus pendahulu-pendahulu Pak Heri juga. Saya selalu bilang begini, kalau bisa strategi, tidak bisa eksekusi, itu bukan pemimpin. Itu namanya strategis. Orang yang bikin strategi. Orang yang menasehati. Dan sebagainya. Tapi kalau mau jadi pemimpin, harus eksekusi. Apapun risikonya. Kan kalau bikin strategi itu risikonya tipis, kalau enggak dijalankan. Tapi kalau dieksekusi, ini risikonya seluruhnya di pemimpinnya. Hal lain, saya selalu ngomong bahwa kalau bikin perencanaan, strategi itu, 70%, 80% matang itu sudah luar biasa. Tapi kalau eksekusi, harus perfect 100%. Kalau bikin strateginya itu harus 100% sempurna, baru dieksekusi, saya kira kesempatannya bisa lewat. Karena menyempurnakan strategi itu enggak pernah bisa sempurna, di atas meja. atau bikinnya itu di dalam ruangan. Apalagi sekarang pakai online begini, gesternya enggak kebaca. Kalau kebaca pun itu sangat apa ya, feelingnya itu enggak ada. Ini kira-kira maunya bagaimana, dan sebagainya. Tapi eksekusinya harus perfect. My last slide, ini sebentar, enggak banyak lah. Karena ini kan interaksi begini ya. Kalau kecuali ya mau, nanti tanya-tanya bisa lama sih, mau seminar atau apa gitu ya, lebih panjang gitu atau mau workshop. Next slide. Ini yang saya ini ngasih semangat gitu ya, bahwa karena pandemik ini selalu dikatakan, you cannot stop the waves. Jadi orang itu tidak bisa menghentikan ombak, itu enggak bisa. Kita di tepi pantai terus menghentikan ombak, itu caranya bagaimana? Enggak ada ilmu yang bisa menghentikan ombak, itu enggak ada. Apalagi kalau ditulis, you cannot stop the eruption of a volcano. Gunung mau meletus itu enggak bisa di stop. Sama dengan ombak. Ombak itu enggak bisa di stop. Yang bisa adalah kita belajar bagaimana berselancar di atas ombak itu. Ini dipikir, bagaimana bisa survive. Saya paham sih, kalau industri media, industri entertainment, ini pasti berat. Kalau kan gampangnya gini, kalau bisnis tukang cukur aja sepi, masa industri entertainmentnya enggak sepi? Pasti sepi. Sekarang kalau mau dandan, ngundang tukang rias juga ngeri juga. Dan sebagainya. Ini betul ini. Coba gitu. Kayak misalnya gitu ya, saya gitu. Ini sudah hampir sebulan setengah tidak cukur rambut. Kalau mau cukur ini juga ngeri juga. Nah, gitu. Kalau itu ngeri, masa bisnis entertainmentnya enggak terganggu, atau bisnis media enggak terganggu? Pasti terganggu. Tidak ada sekarang itu bisnis yang tidak terganggu. Even in the pharmacy, pharmaceutical, atau obat-obatan pun, ini pasti terganggu. Tidak ada bisnis yang enggak terganggu. Semua terganggu, makanya kita bagaimana belajar berselancar. Ini saya kasih empat slide untuk diskusi. Silakan, saya kembalikan ke Pak Eri. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jonan, pemahaman yang luar biasa. Saya sedikit sarikan. Pertama, di masa pandemi ini tidak banyak memang yang kita bisa lakukan, tetapi lebih penting menarik untuk diperdalam lagi, Pak Jonan, mungkin bisa dikeritakan pengalaman Pak Jonan ketika di kereta api, yang Pak Jonan itu sudah menjadi icon di PT Kereta Api. Siapapun teman-teman di sini, kalau naik kereta api, pasti bisa membedakan. Dan itu momentumnya, milestone-nya adalah ketika Pak Jonan berada di sana. Di Kementerian Perhubungan, kemudian di Kementerian Energi, saya kira milestone itu juga banyak terjadi. Dikatakan juga bahwa strategi itu 70 persen, yang eksekusinya yang harus 100 persen. Ini juga sangat penting. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tetapi kita bisa berselancar di tengah-tengahnya. Selalu ada adagium bahwa setiap krisis itu selalu ada peluang. Pak Jonan mungkin bisa ditambahkan. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Pak Jonan, saya perkenalkan teman-teman di sini, banyak sekali teman-teman editor, sebagian Bapak juga kenal. Kemudian teman-teman di Solopos, ada yang di ruang rapat, tangkat tangan di tempat di Solopos. Ini di Solopos Pak, kita ada anak perusahaan di sana, kemudian teman-teman di Harion Jogja, ada pemimpin redaksinya juga, Mas Anton, kasih salam. Ada juga pemimpin redaksi bisnis Indonesia. Pak Jonan harus kenal, ada Mbak Maria di sana. Hai Pak Jonan. Sudah kenal, sudah beberapa kali ketemu. Halo Pak. Halo. Calon ininya, dulu sempat dari calon saudaranya Pak Primus, Pak. Dari NQT, nanti Tuhan tolong. Itu si Maria yang menggantikan saya. Ada Mas Camden Purwoko, ada Kang Asep. Ini semua ada di sini, ada sekitar berapa yang bergabung kita? 80. 80 manajer ke atas, Pak. Ada GM, ada direksi juga di sini. Baik, saya kasih kesempatan Pak Jonan untuk mengeksplor beberapa tadi yang saya pertanyakan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Silahkan Pak. Ini kan teman-teman ini knowledge-nya juga banyak. Jadi, saya sebenarnya malah ingin memancing kalau ada pertanyaan, silahkan saja, dikemukakan dulu. Nanti kita berkembang dari situ. Pak Sefi, saya boleh tanya. Dari Maria, silahkan. Halo Pak Jonan. Gitu dong, dibuka gitu dong. Tadi fotonya kiclong banget, ini masih belum mandi ini, Maria. Ketahuan belum mandi. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, Pak Jonan saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak, krisis apa yang paling berat menurut Pak Jonan yang pernah Pak Jonan alami? Tapi di luar krisis personal ya, Pak? Pertanyaan pribadian maksudnya. Enggak, enggak. Maksudnya ya jangan family atau apapun gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana memastikan, ya tentu sebagai pemimpin bikin strategi, strategi yang kita buat di kala krisis, tentu tidak bisa menyenangkan semua orang, Pak. Pasti ada pihak yang tentu saja merasa tidak puas. Nah, bagaimana memastikan strategi yang kita buat itu bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Itu saja sih, Pak, dua pertanyaan. Terima kasih. Di dalam ini sekarang, ini kan saya sudah kegiatannya sangat minimal ya, yang di luar personal. Tapi pada waktu saya mulai bekerja, sudah sampai saya selesai di Kementerian SDM, itu span-nya itu totalnya 33 tahun. Kalau ditanya krisisnya itu apa gitu ya, yang paling berat itu, kalau menurut saya itu, dari dalam karir saya, yang paling berat adalah krisis bagaimana merubah mentalitas orang-orang yang saya pimpin di PT Kereta AP Indonesia itu untuk merubah layanan per kereta AP. Itu setengah mati. Kenapa? Begini, orang itu selalu bilang bahwa, kalau orang terdidik itu, gampang menerima ide baru, atau gampang menerima strategi atau konsep dan sebagainya. Cuma mungkin kerjasamanya sulit dan sebagainya. Kalau di Kereta AP, menurut saya tantangannya jauh lebih besar dari itu. Kayak misalnya gitu. Waktu saya ditugaskan, mulai itu mungkin, nggak usah pegawai kontrak lah ya, pegawai tetap, kebanyakan juga ASN atau PNS itu totalnya mungkin 24 ribu lebih kali. Tahu nggak yang 24 ribu lebih? 24 ribu lebih itu yang sarjana nggak ada 100. Nggak ada 100 orang yang pendidikannya sarjana. Terus saya panggil Direktur Personalia waktu itu, Pak Joko Margono, coba jelaskan ke saya komposisi pegawai berdasarkan pendidikan formal. Dijelaskan, dari 24.600 itu, yang sekolahnya itu cuma sekolah dasar, lulusan SD, nggak banyak sih, hampir 10 ribu. Kalau hampir 10 ribu, mimpin orang yang, kalau sekolahnya SD, umurnya masih seanaknya Pak Heri Trianto, masih bisa disuruh paket belajar. Kalau lulusan SD umurnya 49, suruh apa? Nah, giginya udah habis paru lagi. Ini satu tantangan. Terus orang bilang, Pak nggak apa-apa, kan 10 ribu dari 24 ribu nggak banyak. Betul. Tapi yang lulusan SMP itu 7 ribu. Jadi SD dan SMP itu 17 ribu dari 24 ribu, 600. Malah saya tanya, yang sarjana berapa Pak? 86 Pak, termasuk Bapak sendiri. Mati kok. Akhirnya, ini organisasi mau diapain? Itu menurut saya krisis yang saya alami besar, itu bagaimana membawa ini. Saya sampai hampir nyerah kok. Saya udah ngadep Pak Sofian Jalil, waktu itu beliau Menteri BMN. Saya udah bilang, Pak, saya nyerah Pak. Saya nggak biasa, nggak gampang nyerah sih. Tapi, kalau mimpin yang kayak begini, saya nyerah. Ya, Pak Sofian saya ngasih semangat. Udah jalan aja. Kalau nanti Anda gagal, saya yang tanggung jawab. Saya kira itu luar biasa. Saya bilang, oke, saya coba jalan. Terus, saya ketemu istri saya di rumah. Saya bilang, wah, saya nyerah juga. Dia bilang, ya kamu udah ambil sendiri, kamu harus jalanin sampai selesai. Masa kayak begitu nyerah? Nanti saya tua, kamu tinggal saya juga. Iya. Masa kamu begini ini nyerah? Harus diusahakan, bisa. Nah, itu akhirnya perjuangannya. Itu krisis. Setiap pemimpin itu, kalau menghadapi krisis, pasti harus dibawa ke dalam sanubarinya. Tidak bisa, tidak dibawa ke sanubarinya. Kalau tidak dibawa ke sanubarinya, berarti sebenarnya itu hanya lip service. Itu hanya pemimpin panggung. Kayak itu, Raja Ketoka. Nah, itu dibawa ke dalam sanubari. Tapi kalau pemimpin, kalau ada krisis, pasti dibawa ke sanubarinya. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Bagaimana merubah orang-orang ini, sehingga bisa merubah layanan perkereta api. Kenapa? Kalau organisasi kereta api tidak bisa berubah semangatnya, tidak berubah etosnya, itu layanan perkereta api yang tidak akan berubah. Semua teman saya dulu di kereta api bilang, Pak, ini masyarakat itu tidak bisa diatur. Saya bilang, tidak bisa begitu. Kita itu yang harus berubah, sehingga kita bisa mengatur masyarakat. Kok malah nyalain perkereta api. Saya bilang, masyarakat itu customer. Masa kita nyalain customer? Tidak betul itu. Tukang pijat saja tahu tidak boleh nyalain customer. Ya, Her? Kok saya? Ya. Tukang cukur rambut itu sesuai mau Anda atau sesuai tukang cukurnya? Pasti itu sesuai mau Anda. Cuma tukang cukurnya ngasih saran, baiknya gini, Pak. Diturutin pulang, nyesel. Ini yang krisis. Terus yang kedua, kalau dalam memimpin masa krisis itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu tidak usah masa krisis. Masa manapun juga begitu. Nabi saja banyak yang tidak suka kok. Nabi loh itu. Bayangkan kalau kita. Jadi ini biasa saja. Kita tidak bisa menyenangkan semua hati. Orang-orang itu tidak bisa. Tapi setidaknya kita hatinya itu netral. Tidak pilih kasih. Tidak punya preferensi yang sifatnya privat dan bikin yakstik atau bikin standar yang fair. Kalau menurut saya itu. Kalau sekali kita bikin anak emas atau kita bikin standar yang sangat subyektif, orang sudah tidak bisa respect lagi. Kadang-kadang memang juga ini satu tantangan yang tidak mudah. Karena kita bukan orang timur. Kita ini manusia. Kadang-kadang ada preferensi pribadi dan sebagainya. Cuma kalau memimpin, tadi Anda kan sudah bilang, Pak ini jangan yang soal privat. Makanya itu. Jadi leadership itu, kita tidak bisa menjalankan leadership itu kalau berdasarkan feeling boleh. Yang tidak boleh itu berdasarkan preferensi yang subyektif. Menurut saya itu tidak boleh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jonan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Silakan memperdalam materinya. Bagaimana tadi? Pak Sedi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Saya Arief, Pak Jonan. Ya, Pak. Ya, saya termasuk pengguna kereta api, Pak. Dua minggu sekali, Pak. Jadi saya mulai dari zaman kereta beli tiket berdiri, pernah. Bayar di atas gerbong, juga pernah. Sering. Sering dulu, Pak. Nah, gitu loh. Sering dengan pernah itu beda, loh. Jadi di, apa, pokoknya, kan dulu ada yang dijual di atas gerbong itu, tidur di bawah itu, Pak. Di sela-sela itu juga pernah. Di calo juga sering. Pertanyaan saya gini, Pak. Kan Bapak, ketika Bapak mengubah internal itu, tentu kan yang terkait dengan, kan Bapak juga membereskan itu yang stasiun-stasiun itu. Perdagang juga bersih, dan lain sebagainya. Nggak ada lagi orang yang jualan di atas gerbong. Nah, Bapak, waktu itu Bapak terjun langsung atau Bapak mendelegasikan itu ke anak buah, Pak? Bagaimana cara Bapak mendelegasikan itu ke teman-teman di lapangan, teman-teman misalnya kepala stasiun? Karena kan nggak gampang juga, Pak, itu mempereskan pedagang itu. Saya yakin itu mereka lebih banyak ngeyelnya, Pak. Calo-calo itu juga pasti lebih banyak ngeyelnya. Nah, itu gimana itu, Pak? Waktu itu strategi Pak Jonan itu. Secara ringkas begini, memimpin itu, itu ya harus di depan. Jadi, apalagi, kalau saya sih orangnya, kalau mimpin sih, kalau waktu itu saya delegasikan, saya kira nggak akan jalan. Saya kira nggak akan jalan. Kalau mimpin ya harus di depan. Saya selalu berpikir bahwa teori eksekusi itu adalah yang paling penting itu memberikan contoh. Memberikan contoh kan nggak bisa cuma ngomong. Makanya selalu teori kepemimpinan itu gambarnya, kalau misalnya dalam militer, itu adalah gambar militer di zaman masih pakai kuda. Jadi, pemimpinnya itu di depan. Jadi, kalau perang, kudanya pemimpin itu yang jalan di depan. Itu, kalau menurut saya, kalau mau jawab, ya itu. Kalau dulu saya bilang, coba ini kepala stasiun diberesin, gini-gini. Saya kira nggak akan jalan. Ya, saya beresin sendiri bersama mereka. Kalau yang kepala stasiun nggak mau, saya pindah. Nggak banyak sih yang dipindah. Dulu kayak misalnya beresin KRL Jabodetabek. Jabodetabek itu ada 101 stasiun. Jabodetabek. Itu kira-kira yang ngelawan, nggak maulah kepala stasiunnya itu, kira-kira mungkin ada 30-40. Saya pindahin, saya ganti. Dibebas tugaskan gitu. Cuma nggak dibebas tugaskan, karena di Jabodetabek nggak dibebas tugaskan. Di Jabodetabek nggak dipindah ke Jember, ke Banyuwangi, gitu loh. Terus ada eksploitasi di Aceh, dipindah ke Aceh, gitu ya. Jadi, supaya Anu, apa namanya, dia melihat nuansa yang baru, gitu loh. Mungkin karena sudah kebiasaan itu nggak mau dipindah. Bahkan ada satu kepala stasiun itu malah punya lapak itu 200 lapak. Coba bayangkan. Satu lapak itu kalau setor ke dia 100 ribu sehari, dia dapat 20 juta sehari. Sebulan 600 juta. Kalah gajinya sampein, Pak? Loh, bukan hanya kalah. Saya bilang, ya. Kenapa, Pak Yu nggak bagi sama saya dari dulu. Stasiun UI dulu, waktu saya mau beresin, semua ribut. Semua ribut. BMUI ribut, semua ribut. Tetap saya beresin. Tapi sekarang saya yakin, semua sipitas Akademi KUI berterima kasih. Stasiun itu sudah sangat-sangat manusiawi dan sangat baik dan rapi, gitu. Ternyata apa? Di dalam stasiun itu, waktu itu ada 300 pedagang. Nggak tahu asongan, nggak asongan lah yang bikin lapak di situ. Mungkin 300. Waktu saya bersihkan, ternyata begini. Ini banyak yang jagir-jagir di sana itu punya. Ya saya bilang gini aja kalau UI keberatan. 150 taruh di dalam halaman UI. 150 saya tahan di stasiun. Gimana? UI-nya nggak mau juga. Akhirnya beres. Dan itu saya tangani sendiri. Saya tangani, ya saya pimpin sendirilah. Jadi dari stasiun ke stasiun, Pak. Ya dari stasiun ke stasiun. Kan nggak banyak, stasiunnya cuma 750. Pak Yonan. Pak Eri, mohon di sini bisa tanya. Silahkan. Oke. Bagi Pak Yonan. Senang bisa lihat Pak Yonan dalam kondisi sehat seperti ini. Semoga kita selalu sehat seterusnya. Tadi Pak Jonan bilang... Gini, gini. Pak Camdan saya mau wawah dulu, Pak. Ini Pak Camdan ini supaya Bapak-Ibu tahu di sini. Oke. Bapak sampaikan bahwa dalam perencanaan mungkin kita tidak bisa 100%. Namanya juga perencanaan. Tetapi dalam eksekusinya itu harus sempurna. 100%. Nah, berarti di sini kan sebenarnya dalam eksekusi pasti kita butuh komunikasi yang baik. Nah, ketika kita dalam kondisi saat ini, wabah COVID-19, di mana sebagian dan sebagian besar karyawan adalah WFH, kerja di rumah, komunikasi ini agak terkendala ini. Akhirnya juga terkendala juga dalam hal eksekusinya. Nah, sebenarnya mungkin kalau bayangan saya, kalau selama ini kita banyak diskusi karena ada dalam satu kantor, kita ngobrol bagaimana baiknya, kita hire pendapat mereka, tapi dalam kondisi WFH ini tidak mudah untuk bikin komunikasi yang bertilih-tilih. Nah, cuma menjadi pertanyaan saya, kalau saya tangan besi, eksekusi harus seperti ini. Harus sempurna menurut versi, karena yang selama ini kita dengerin orang, jadi kita jalan pintas, sudah jalan menurut versi saya. Jadi agak otoriter. Nah, saya ingin minta pendapat Pak Yonan, plus minusnya dan juga strateginya bagaimana memimpin di tengah WFH, sekarang kaitannya dengan eksekusi secara sempurna tadi. Gitu Pak Yonan, terima kasih. Ya, kalau pandangan saya, seperti tadi saya yang katakan bahwa, ya ini kalau dalam kondisi physical distancing ini ya, saya kira eksekusinya untuk sempurna mungkin sulit ya Pak, dengan saya. Jadi ya, the best that we can do, menurut saya itu aja sih. Contohnya misalnya begini, coba kalau kayak liputan, kalau media, emang liputannya itu mau sehebat apa sih kalau physical distancing kayak begini? Mungkin tidak mudah, misalnya CNN atau CNBC di dunia ya, atau misalnya yang lain-lain, nggak akan mudah sih untuk eksekusinya. Karena liputannya juga, tantangannya juga berat. Juga jauh lebih berat. Jadi kalau saran saya, ya do the best we can do, itu menurut saya sih. Yang harus sebenarnya kalau ada waktu itu, yang harus disiapkan bukan eksekusi yang sempurna di saat pandemi ini. Yang harus disiapkan itu setelah pasca pandemi ini, kita maunya ngapain? Nah, itu yang menurut saya. Kalau Bapak-Bapak pimpinan, kalau saya loh ya, saya nggak ngajarin sih. Yaudah, kalau saya sih saya bikin anu, cari bisnisnya itu apa. Nanti kan saya katakan, ini bisnis ini pasti akan ada konsolidasi besar. Sektor apapun juga, pasti akan ada konsolidasi besar. termasuk sektor di media. Yaudah, tinggal Anda mau akusisi, atau mau merger, atau mau mempertahankan diri, mau ekspansi organik, dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus disiapkan. Saya kasih contoh ya, bisnis airline. Di malam saya baca laporan bisnis airline di Eropa dan di Asia, pada umumnya, nggak semua sih saya baca, itu mereka mulai konsolidasi. Mereka mulai konsolidasi. Meskipun misalnya Lufthansa dan sebagainya, mereka sudah mulai konsolidasi. Nah, nanti kalau setelah COVID-19, ini pasti berubah platformnya. Persaingannya berubah, bisnisnya juga berubah. Nggak usah dipikirin kustomernya dulu, industrinya sendiri itu yang dipikir menurut saya pasti berubah. Nah, ini yang menurut saya sih ke depan, bukan ke depan, mulai sekarang mesti dilihat ini. Kalau COVID-nya sebulan, mungkin orang tahan. Kalau dua bulan, bagaimana? Kalau tiga bulan, apa yang terjadi? Dan sebagainya. Kalau makin panjang, ini yang mesti menurut saya dipikir. Industri minyak, kayak seperti kita semua tahu bahwa harga minyak West Texas Intermediate, ini harga minyak, itu standar minyak di Amerika Serikat sendiri sih. Itu sampai pernah minus. Sampai pernah minus. Minus itu maksudnya kalau Anda beli, Anda malah dikasih uang. Karena kalau produksi minyak, nggak bisa ditampung, mau apa? Masa mau dibuang ke laut? Kan pasti pencemaran lingkungannya besar. Begitu Presiden Trump bilang, nggak usah beli brand, nggak usah beli minyak dari luar. Kita pakai sendiri saja semua di sini. Karena demand-nya turun besar, langsung harga brand-nya juga turun. Ini harga brand kayak misalnya di 20 dolar, 25 dolar begini, saya yakin yang shell oil, shell oil bisnis, banyak yang runtuh di Amerika. Banyak yang runtuh. Juga di sumur-sumur atau blok-blok yang marginal, yang kosnya tinggi, menurut saya juga selesai. Tapi semua bagaimana? Ini konsolidasi. Konsolidasi saat ini menurut saya, mau latihan sih boleh, cuma nothing that we can do, kita push mati-matian juga nggak bisa. Yang bisa adalah kita lihat ke depan ini, industri ini konsolidasinya bagaimana. Bisnis Indonesia maunya ngapain? Atau bisnis Indonesia mau beli Garuda Indonesia? Ini industri, airline-nya setengah mati loh Pak. Setengah mati Pak. Benar. Apalagi kena larangan terbang begini, nggak boleh mudik dan sebagainya. Waduh. Kita beli sahamnya saja Pak. Mumpung turun. Beli sahamnya saja mumpung turun. Ya terserah, nggak tahu maunya ngapain. Jadi yang penting ini ada Pak Arief. Halo Pak Yonan. Apa kabar Pak Yonan? Baik. Sampai kok ketok tua saya gitu Pak. Iya Pak. Iya siap. Terima kasih Pak Yonan Pak. Ya Mas Abe mau bertanya? Silahkan. Iya ini ilmu dari Pak Yonan udah banyak banget. Jadi kalau nanya malah tambah susah ininya. Nyerapnya Pak Yonan. Tapi senang ketemu Pak Yonan ya. Tambah muda Pak Yonan. Karena tiap hari pakai ini Pak. Apa makan sayur. Dari kebun sendiri. Oke. Jadi jalan-jalan terus ya. Tantui kalau istilahnya Kak May Pak. Bukan. Ini saya itu ngurusi kebun di rumah itu loh. Bikin hidroponik itu. Jadi ya. Kan nggak bisa kemana-mana. Yaudah itu aja yang diurusin. Iya kan. Bisa ngicipin kangkongnya Pak. Oh iya. Saya janji sama Bu Luluk mau saya kirim. Ini lagi disiapin Bu. Tenang aja Bu. Di mana Pak kebunnya Pak? Di rumah. Wih manggap. Mantap. Bapak tanya rumahnya di mana gitu. Saya nggak punya rumahnya di mana. Baik. Teman-teman. Pak. Saya boleh nanya Pak? Boleh dong. Pak. Silahkan. Silahkan. Oke. Pak. Tadi Bapak kan mengatakan bahwa di kereta api itu harus turun sendiri. 750 stasi. Apakah pada saat itu ada rasa ketakutan Pak? Mengurusi 750 stasi. Ada sekian banyak karyawan yang non-S1 dan lain-lain. Yang pertama. Kedua. Tadi Bapak katakan strategi 75-80 persen. Eksekusi 100 persen. Apakah ada tambahan intuisi Pak? Di dalam melaksanakan tugas yang harus dikerjakan Pak. Itu dulu Pak. Makasih Ibu. Feng Shui. Intuisi dan Feng Shui. Kalau misalnya rasa takut itu mungkin maksudnya Ibu itu rasa was-was kali ya. Iya Pak. Rasa was-was itu ya. Berhasil, nggak berhasil, ancaman, kerugian, dan lain-lain Pak. Ya itu rasa was-was pasti ada. Pasti ada. Cuma kan ini dihitung berdasarkan semaksimal yang kita bisa perkirakan. Waktu itu kalau kayak ngurusin stasiun, saya kasih contoh begini. Waktu saya mulai tugaskan kereta api, saya bilang. Coba mapping organisasinya, terus operasinya bagaimana. Salah satu operasi yang besar, yang menghasilkan uang besar itu operasi yang namanya Sumatera bagian Selatan. Jadi Sumatera bagian Selatan itu dua provinsi. Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Saya bilang, coba lah kita ke Morainim, lihat ketarahan dan sebagainya. Itu direktur operasi saya, almarhum Sudarama Ramadan bilang, Pak ini orangnya di sana itu, anak buah kita itu nggak bisa diatur Pak. Maunya, wah saya bilang ya kebetulan ya kan. Loh iya dong. Saya datangin aja gitu. Itu direktur operasi saya itu waktu ngomong itu dia sudah kerja di kereta api mungkin hampir 35 tahun. Terus dia bilang gini, nanti Bapak didemo besar-besaran loh. Saya bilang nggak peduli saya, mau didemo kayak mau apa gitu. Duktinya nggak masalah. Duktinya bisa. Dan nggak ada masalah. Terus Ibu tanya, Anda nggak soal intuisi? Pasti, Ibu. Leaders itu pasti juga menggunakan intuisi. Makanya privilege-nya beda, kewenangannya beda, karena dia juga harus menggunakan intuisi. Nah intuisinya ini, intuisi itu kan dibentuk dari banyak. Dari pengalaman, dari apa yang dilihat, apa yang dialami, ada yang dilakukan. Dari baca, dari melihat orang lain, dan sebagainya. Saya kira ini kalau intuisi ya pasti ada. Pasti ada. Harus, harus ada. Intuisinya itu harus ada. Kan orang begini, sekolahnya sama, di tahun yang sama, kenapa hasilnya orangnya beda? Kalau mau contoh lebih serana gini, sekolah masak, Bu. Cooking School. Kan ada sekolah masak itu. Orang itu sekolah masak bertahun-tahun, bukan kursus masak yang tiga hari. Ini sekolah masak, jadi ngerti nutrisi, ngerti ingredient, ngerti kalori, ngerti apa, ngerti kesehatan, ngerti apa. Nah, itu selesai. Sama-sama sekolahnya di tahun yang sama, hasil masaknya beda. Nah, kira-kira begitu kalau pemimpin. Iya, bumbunya sama, dikasih bumbu sama, bahan sama, waktu sama, kompornya sama, sekolahnya sama, masak rasanya beda. Nah, itu baru tangan, belum kaki. enggak, maksudnya, kalau jalan-jalan gitu kan, lebih beda lagi. Betul, Pak. Jadi pengalaman, pertemanan, pembelajaran, yang tiada hentinya, dan lain-lain, Pak. Lalu, apakah leadership itu dilahirkan, atau karena pengaruh lingkungan, Pak? Ada yang bilang, leader is born, or because of the environment? Ini, ini kan banyak pendapat ya, Bu. Iya. Banyak view, banyak pendapat yang, karena dialami sendiri. Kalau buat saya sih begini, pemimpin itu, separuh-separuh, Bu. Separuh itu karena pengalaman, separuh itu karena bakat. Nah, enggak tahu bakat ini, Ibu mau bilang born atau apa. Tapi separuhnya itu experience. Enggak ada leader itu jadi, karena sekolah itu enggak ada. Enggak ada, Bu. Kalau itu sih, saya enggak percaya. Orang sekolah itu karena enggak bisa belajar sendiri, kok. Iya, Pak. Coba Pak Arief itu. Sekolah karena apa? Karena enggak bisa belajar sendiri. Coba kalau dulu enggak sekolah. Kayak, malah sekarang, malah punya bisnis Indonesia, malah. Iya, kan? Sekolah karena bodoh, Pak. Nah, iya, sama, Pak. Kan gitu. Makanya saya ini agak nyesel sekolah itu. Kenapa saya itu? yang lainnya mungkin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya yang nanya deh, Pak Jonan, sambil nunggu yang lain. Pak Jonan, Pak Jonan kan mengurus begitu banyak orang dari berbagai latar belakang ya. ketika di kereta api, kemudian di kementerian, apa, kementerian SDM, saya cukup mengikuti Bapak, termasuk berhadapan dengan orang-orang yang kuat gitu ya, secara ekonomi, secara politik. Dalam hal ini, misalnya, dalam menyelesaikan divestasi report gitu ya. yang sepertinya kalau 5 tahun yang lalu, tidak mungkinlah kita, siapapun pemerintahnya bisa menghadapi reformat. Saya ingin tahu, Pak, ini kalau dari segmennya tadi, kalau segmen yang PT Kereta Api tadi kan berhadapan dengan 10 ribu karyawan yang tamat SDM. Tapi sekarang di pemerintahan mungkin laparnya berbeda. Nah, bagaimana Bapak bisa melalui itu dan kemudian lagi-lagi sejarah juga mencatat kontribusi Pak Jonan dalam sektor pertambangan di Indonesia? Gini ya, menurut saya kalau memimpin itu, itu tidak boleh punya agenda yang sifatnya agenda pribadi itu sebaiknya harus ditinggal. Yaudah, Yaudah, dia pemimpin kok udah. You are number one in the organization. yang penting itu tidak punya agenda pribadi atau tidak punya vested interest atau sehingga bisa menghindari conflict of interest. Itu yang menurut saya amat sangat perlu. Amat sangat perlu modal dari seorang pemimpin itu. Kalau Pak Airi tanya saya, bagaimana saya bisa tolong to execute free protect dengan investment. Itu menurut saya, model saya itu cuma satu Pak. Saya itu enggak punya kepentingan apa-apa. Sama sekali. Kalau taktik, akal, segala macam, niku, kuat-kuatan. Orang free port bisa tahan di grassberg, bisa tahan di mana-mana, itu bertahun-tahun. Saya juga bisa tahan di rel kereta api enam tahun juga. Kalau mau kuat-kuatan. Enggak apa-apa. Kan modal saya itu cuma rokok. Nanti habis ini saya kirimin artikel di Perancis itu rokok itu sangat minimal terjangkit COVID. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mantap Pak Jolot. Iya kan? Banyak penelitian baru sebaliknya itu. Hah? Itu penelitian bukan orang prokok. Kembali lagi ke sini Pak. What we have to do is model utama itu adalah tidak punya vested interest. Dan tidak punya agend. Apa tidak punya agendan pribadi? begini. Kalau setelah ini akhirnya saya tidak punya karir lagi gimana? Ya enggak apa-apa. Berani enggak gitu? Kalau saya berani. Saya kasih contoh lagi ya. Ini bukan kembali ke kereta api. Karena ini mengulang pertanyaan Pak Heri. Waktu saya mulai ditugaskan di kereta api itu ada namanya Direktur Keuangan Pak Bapak ngapain di kereta api? Karir Bapak habis lho. Kalau berhasil orang juga enggak terima kasih. Kalau gagal Bapak pasti selesai. Dan kemungkinan gagalnya besar. Saya ngomong sama dia ya begini. Kalau saya gagal ya sudah. Habis ya sudah. Habis saja. Habis mau diapain? Ya harus diterima. Tapi kalau saya berhasil saya bilang ini untuk bangsa. Pak Sukandar ngomong lagi Pak kalau berhasil itu setelah kereta api itu terusannya apa Pak? Ya saya bilang lo enggak terus juga enggak apa-apa Pak. Nah gitu. Kayak sekarang enggak terus juga enggak apa-apa kan? Itu saja Pak. Itu Pak. Jadi menurut saya jawab pertanyaan Pak Heri modalnya apa sih Mbak Resilipur? Satu saya tidak punya interest sama sekali. Memang dan akhirnya apa? Waktu Richard Akerson itu selesai beliau kami bawa mengajak presiden beliau juga ngomong yang membuat mereka itu tergerak untuk mau duduk negosiasi dengan sungguh-sungguh karena menteri-menteri yang ditugaskan itu tidak punya festive interest. Itu. Dia sampaikan ke presiden Pak. Oh disampaikan? Disampaikan. Dia tanya saya boleh enggak disampaikan? Oh silahkan aja. Enggak disampaikan juga enggak apa-apa. Terima kasih. Berarti termasuk kolega Bapak di Kementerian BUMN sama Kementerian Keuangan ya? Iya, betul. Baik. Teman-teman kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Masih terbuka. Yang mau nanya atau yang mau berbagi juga? Disini tadi ada Mas Anton. Dia pemimpin redaksi Harian Jogja. Ada Mas Anton? Ada Mas Anton itu. Ada 100 peserta loh. Ada 194 ya. Iya, 94 Pak. Mas Anton ada? Atau Mas Natur? Direktur utama Solo Post Group? Atau yang lain? Silahkan. Seno, Mas Seno. Seno? Mas Siri. Iya. Makasih Mas Siri. Selamat pagi Pak Yunan. Selamat pagi. Lagi. Lagi. Pak Yunan, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, soal virus Corona dan survivabilitas perusahaan. Tadi Pak Yunan mengatakan bahwa ini saatnya bagi media untuk mencari kemungkinan bagi sakuisis atau merger dan lain-lain. Saya pernah mendiskusikan ini dengan beberapa teman. Kalau saya ini memang masa seleksi tidak hanya untuk media, tapi juga masa seleksi untuk berbagi perusahaan di Indonesia. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana Bapak bisa menjelaskan soal proses seleksi kemungkinan skenario ini seperti apa di Indonesia. Masuk di BUMN ya Pak ya. Kemudian yang kedua, ketika saya masih di Mandala Airlines, bos saya waktu itu orang Afrika Selatan mengatakan soal leadership, jangan takut untuk tidak populer untuk seorang pimpinan. Sementara bos saya lain ketika saya di bisnis suite, ProBTS Rafa namanya, mengatakan, jangan takut untuk mengkhawatir, karena dengan khawatir kita menjadi survive. Saya juga minta pendapat Pak Yunan. Kemudian satu lagi, soal leadership Pak. Untuk membangun sebuah leadership juga kan perlu followership. Bagaimana membangun followership yang kuat, sambil menghindari bahwa followership itu tidak dibangun atas background vested interested dan lain-lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi pertanyaan Bapak yang pertama itu, ini skenario-nya pandangannya gimana sih? Saya enggak ada pandangan apa-apa Pak. Seperti yang saya kemukakan bahwa yang menurut saya, kalau vaksinnya itu tidak ditemukan dan tidak diimplementasi, itu pasti hidup tidak akan sama lagi. Atau paling kurang pandemi ini prosesnya juga tidak mungkin sangat singkat, itu menurut saya enggak. Terus Anda tanya, berapa lama? Saya enggak tahu. Semua itu pasti, semua ahli pasti ngomongnya itu estimasi juga. Yang penting itu adalah kita harus yakin bahwa satu saat ini akan berakhir. Kalau berakhir, bagaimana? Paling kurang, setiap industri akan konsolidasi. Setiap industri akan konsolidasi, tinggal kita. Kalau kita enggak bertahan, lewat. Atau diambil orang. Kenapa kalau kayak begitu, seperti saya katakan. Kita saja yang ngambil punya orang. Misalnya begitu. Satu. Yang kedua, tadi yang Bapak ngomong pernah kerja di Mandala, bosnya itu orang Afrika Selatan, dan sebagainya. Jangan takut tidak populer. Saya selalu ngomong bahwa, selama kita tidak punya vested interest, dan kita ngasih contoh, yang kita maui itu kita juga ngasih contoh. Itu mustinya kalau enggak disukai, memang kita enggak bisa memuaskan semua orang. Itu menurut saya begitu. Ya enggak apa-apa, asal ikut saja. Sanda, mungkin maksudnya begini. Ini kalau nanti bangun pengikut ini berdasarkan vested interest atau tidak? Gini, kalau di dalam platform bisnis, itu enggak bisa. Enggak. Semua pasti vested interest. Semua punya kepentingan, kalau menurut saya. Follower yang tidak vested interest itu menurut saya di platform yang modern itu amat-sangat sulit. Menurut saya itu. Enggak apa-apa, ini yang fair saja, yang bisnis saja. Jadi, saya kasih contoh gini misalnya. Follower yang tidak, kalau platformnya bisnis atau platformnya politik, pasti vested interest. Menurut saya itu. Mungkin follower yang bukan vested interest itu yang platformnya itu sosial. Atau religius. Itu bisa. Kalau platform yang bisnis, seperti organisasi yang dunia usaha atau politik, menurut saya enggak bisa, enggak vested interest. Pasti vested interest. Itu yang dalam pandangan saya. Itu saja. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Saya. Oke. Kang Asep, tolong teman admin untuk diberi kesempatan. Kang Asep, dibuka mute-nya. Kang Asep mau mengajukan pertanyaan. Dari Bandung nih, dari Imahi. Kang Asep, silakan. Halo, selamat siang. Kedengarkah? Iya, kedengarkah. Oke. Selamat siang, Pak Jonah. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak. Saya juga pengguna kereta api, Pak. Tapi saya selalu, dari dulu enggak pernah bayar konektur, Pak. Pak, saya menyambung pertanyaan dari teman sebelumnya, Pak. Bahwa salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh media itu adalah melakukan strategi ekspansi. Salah satunya adalah akuisisi. Nah, kaitannya eksekusi, Pak. Karena eksekusi itu dalam Bapak itu ukurannya adalah 100 persen. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah harus dalam kondisi sekarang? Atau sampai ini selesai, baru eksekusi? Lantai kaitannya dengan strategi pengembangan jaringan. Terima kasih, Pak. Dimana menurut saya sih, kalau mau akuisisi ya, dimana kesempatannya muncul aja sih, kalau saya. Tapi feeling saya sih, kalau saya nih, saya tunggu satu-dua bulan lagi. Kan ini maraton. Kalau napasnya enggak kuat, pasti putus di tengah. Misalnya bisnis properti, bisnis hotel, atau bisnis hiburan. Coba bayangkan, bisnis properti, bisnis hotel, bisnis hiburan itu, sekarang tahannya seberapa panjang. Sama dengan ini sih, Pak. Pak Asek mau menambah pertanyaan. Pak Asek juga ada di depan pertanyaan, ada yang malu, Pak. Tidak mau nanya langsung. Dia nanya, apakah menurut Pak Jonan, dengan penanganan wabah sekarang ini, tidak sempat dilakukan, apakah menurut Pak Jonan, lockdown yang sekarang dilakukan per hari ini. Ini akal, ini sudah terjadi lockdown, karena akses ke zona merah. Apa itu sudah ditutup, termasuk penerbangan, maupun anggutan laut, maupun anggutan darat, sudah tidak diperkenankan untuk keluar masuk di zona merah. Nah, menurut Pak Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, ini apakah sudah cukup memadai, atau mungkin juga terlambat. Saya enggak ngomentarin kebijakan pemerintah, dah. Pak Mahli, Pak. Iya, nanti dikira baper, enggak enak. Nanti offline aja, offline. Offline, Maria. Eh, kok aku sih? Mas Heri, David Mas Heri. Iya, David silahkan. Pak Jonan pasti kenal David, Pak. Halo, Pak. Saya kira penyanyi rig ini. Saya kira gelang-gelang. David, gimana? Iya, senang Bapak, belum pakai kacamata, Pak. Oh iya, betul. Pak, ini enggak komentar, tapi sepertinya Bapak sudah banyak cerita tentang KAI, Pak. Terus sebenarnya pencapaian Bapak di SDM juga lumayan gitu. Tapi kok belakangan, ya setidaknya saya amati sosmed Bapak itu, Instagram. Bapak banyak bertemu dengan tonggok-tonggok besar, khususnya terkait dengan energi terbarukan ya, Pak. Dengan IG story-IG story Bapak juga mention isu-isu tersebut gitu. Isu-isu lingkungan juga lah. Iya, Pak. Menurut saya itu. Lalu ketika sekarang Bapak lihat ke belakang, Pak. Apa hal sih, Pak, yang sepertinya Bapak banggakan di SDM? Karena waktu sertijab kemarin, saya lihat tidak sedikit pejabat teras Bapak itu meneteskan air mata itu, Pak. Mungkin Bapak sharing di sedikit boleh, Pak. Terima kasih. Iya, makasih. Yang kalau Anda katakan apa yang bisa saya banggakan itu begini, ya di luar urusan Freeport yang besar, itu adalah membangun etos bahwa sektor ini itu harus juga menjadi sektor yang kompetitif dan efisien. Karena ini menurut saya penting sekali. Nah, sekarang terbukti. Dengan harga brand harganya 20 dolar, sekitar 20 dolar, yuk kalau nggak kompetitif, tidak efisien, selesai pasti. Apapun. Ini pandangan saya sih. Itu aja. Ini ngomongnya gampang, jalan ini setengah mati loh. Karena kulturnya sudah, sebelumnya itu, kultur efisien di industri energi ini tidak mudah. Nggak banyak yang melakukan kultur efisien dan efektif itu, nggak banyak menurut saya. Itu aja sih, Fit. Renewable sih, saya selalu percaya bahwa renewable energy itu is the future of civilization. Jadi ini bukan masa depan bisnis, semata, bukan masa depan satu bangsa, tapi ini adalah masa depan dari peradaban. Itu sih. Terus tadi Pak, mencintai sedikit ini kan, belakangan juga sektor energi disorot, lalu berkaitan dengan pemimpin nih Pak, meskipun tidak menjadi nakodanya SDM, banyak kan pasti yang nanya ke Bapak, aduh ini gimana Pak sekarang, ini gimana sekarang, ini gimana sekarang. Lalu sikap Bapak menjawab pertanyaannya tersebut, apakah sama seperti pertanyaan Mas Heri tadi atau punya cara penjawaban yang beda Pak? Saya jawabnya ringkes, saya sudah pensiun. Siap. Coba ceng-mancing terus gue, David. Siapa? Jangan tanya kabinet, Vid. Thank you Pak Jonan, sukses. Silahkan teman-teman. Masih ada waktu beberapa saat lagi. Pak Jonan, saya mau tanya, ini kan semua sektor kan saling terkait ya, artinya sektor energi yang meng-cover hajat hidup orang banyak pasti juga dampaknya besar. Dan kita rasanya juga perlu melihat itu ketika kita juga melihat perubahan yang akan terjadi di sektor kita masing-masing. Karena Bapak Jonan tadi bilang semua sektor pasti terkonsolidasi dengan adanya COVID-19 ini. Nah, pertanyaan saya di sektor energi yang dulu Bapak pernah indah di sana sebagai Menteri SDM, dengan COVID-19 ini konsolidasinya seperti apa? Dan akan terjadi perubahan semacam apa? Sehingga mungkin dari situ kita bisa memprediksi dampak lanjutan dari kondisi itu ke sektor lain, termasuk sektor media yang kita geluti. Terima kasih, Pak. Dampaknya seperti apa? Industrinya pasti terkonsolidasi, Pak. Satu yang dalam pandangan saya bahwa semua kegiatan-kegiatan yang biaya produksinya atau biaya ekstraksinya itu tinggi, pasti akan napasnya akan selesai. Segera. Tadi saya katakan sumur-sumur minyak, sumur gas atau sumur minyak contohnya lebih gampang, yang biaya produksinya perbaral di atas 20 dolar pasti selesai. pasti enggak tahan, apalagi yang 40 dolar. Itu satu. Pasti konsolidasi. Terus orang tanya, Pak, kalau di listrik gimana? Sama. Di listrik ini akan ada dorongan besar terhadap renouvel, terhadap green energy akan jauh lebih besar. Karena dunia juga sudah belajar dengan adanya banyak semua kegiatan stop atau berkurang, ini dunia lebih bagus. lingkungan hidupnya lebih sehat dan sebagainya. Ini pasti akan terkonsolidasi juga. Yang ketiga adalah kalau dalam pandangan saya perusahaan tambang, tambang apapun juga, nanti akan lihat apakah ke depan ini dimana akan tinggi atau akan tidak dan sebagainya. ini yang membuat yang dalam pandangan saya kalau daya tahannya tidak hebat, menurut saya bisa selesai cepat. Ada yang tanya gini ke saya, ada yang ngomong, Pak, ini banyak perusahaan transportasi itu mungkin kayak Garuda segala ini setengah mati. pasti setengah mati, saya bilang. Tidak ada setengah mati. Tinggal apakah organisasinya itu atau badan usahanya itu dia bisa tahan ini berapa lama. Mestinya sudah disiapin. Mestinya. Kalau saya memimpin badan usaha, ini sudah saya siapkan sejak bulan Desember atau Januari lalu. Pasti sudah saya siapkan. Mati-matikan. kalau saya lho. Iya Pak, keren Pak. Kan feelingnya, tadi kan itu bululuk tanya, pakai intuisi enggak? Pakai. Ya pasti pakai intuisi. Keren Pak. Jadi kalau jawab telat atau enggak telat ya Pak ya? Pak Jonan. Pak Jonan. Saya nanya terakhir ya Pak Jonan. Atau nanti teman lain bisa nambahin. Apakah dunia itu masih akan sama setelah krisis ini lewat gitu? Saya apakah membayangkan sekarang kan banyak bisnis yang terdampak ya. Ketika situasinya kembali normal, apakah mungkin mengembalikan audiens gitu atau customer-customer yang hilang ketika selama krisis atau memang model bisnis atau dunia bisnis sudah sama sekali berbeda kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait leadership. Pak Jonan, kalau selama ini dalam mengambil keputusan berdasarkan pengalaman Bapak ini, lebih banyak menggunakan hati atau menggunakan akal sehat Pak? Itu ada dua pertanyaan. Seberapa, alaupun dua-duanya, seberapa komposisinya itu bisa di RAM? Terima kasih. Ini dalam pandangan saya, apakah dunia bisnisnya akan berubah apa enggak? Seperti saya katakan, tergantung dua hal. Satu, itu berapa lama COVID ini akan selesai. Kalau makin panjang, saya kira perubahannya akan makin serius. Paling kurang, setiap industri konsolidasi, karena napasnya ada yang tahan, ada yang enggak. Karena ini kalau maratonnya makin jauh, kilometernya, waduh, belum tentu semua bisa sampai garis finish. Menurut saya itu. Yang kedua adalah apakah vaksinnya bisa ditemukan dalam waktu singkat atau tidak. Karena vaksin ini penting Pak. Apapun juga misalnya orang bilang, oh ini kita di daerah tropis enggak bakal kena, saya kira, mana? Buktinya juga kena. Ini yang saya pikir, dua itu yang penting. Kalau Bapak tanya soal leadership, itu lebih banyak pakai apa Pak? Akal sehat atau pakai hati? Gini ya Pak. Iya, betul gitu ya Pak. Iya, betul. Kalau saya gini, saya itu berusaha mengambil keputusan itu, saya kembalikan ke diri saya. Kalau saya yang menerima keputusan itu, saya bisa terima apa tidak sebagai hidup. Jadi ukurannya itu saya kembalikan ke ukuran diri saya sendiri Pak. Kalau saya kalau ada pengambilan keputusan, kalau saya yang terdampak, saya bisa terima apa tidak. Itu ukurannya ya Pak? Ukurannya ukuran diri sendiri. Kalau Bapak enggak bisa terima, enggak akan ambil keputusan itu Pak Jatih. Tidak akan mengambil keputusan itu. gitu. Itu sama tadi pertanyaannya dengan dengan Pak siapa? Pak Camdan dengan Bu Luluk tadi juga tanya. Loh, juga tadi siapa yang tanya ya? Itu nanya, itu Anda mimpin sendiri enggak waktu penertiban stasiun? Oh iya, saya mimpin sendiri. Gitu. Kenapa? Nah, gini, kalau kepalanya stasiun ini saya bilang, coba beresin nasongan. waduh Pak saya takut, Pak ini berantem gini. Eh, sini saya kasih contoh. Cara beresinnya gimana. Nah, itu loh. Supaya dia juga tahu, oh, bos saya ini mau beklai itu di bawah. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Nah, ini sama Pak. Jadi, kalau saya sendiri ngalami, saya enggak bisa terima, saya enggak akan eksekusi itu. Jadi, ukurannya menurut saya paling baik itu dikembalikan ke diri sendiri. Bisa diterima enggak? Itu penyaringan pertama ya Pak. Orang akhirnya bilang, ya tergantung, kayak orang lompat gala Pak, atau lompat tinggi. Barnya mau dipasang setinggi apa? Kalau saya, saya akan pasang bar di mana saya masih bisa lewat. Kalau saya lompat. Nah, tiap orang lain-lain. Nah, komposisi hati sama akal sehat itu gimana Pak? Nah, ya itu tadi. Dikembalikan ke diri sendiri itu bisa terima. Dari sini, ke sini ya Pak. Dari kepala, terus ke sini ya Pak. Di hati ya. Katanya Maria tadi, jangan yang privat. Enggak apa, kalau yang ini boleh Pak. Yang ini boleh. Gini, ya tidak ada, wang ini namanya pemimpin itu manusia ya. Masa tidak ada, enggak pakai hati kan, enggak mungkin Pak. Dan kalau pakai hati aja, tidak pakai akal sehat, saya kira juga sangat-sangat baseless lah. Sangat sulit untuk dipertanggapkan pada satu hari. Makanya saya bilang, dikembalikan ke diri sendiri aja. Nah, diri sendirinya mau pakai patahan apa, terserah. satu yang penting gini, pemimpin itu tidak akan bisa berbuat, melebihi apa yang diharapkan orang yang dipimpin. Jadi kalau followernya itu bikin framing, saya harapannya begini, ya itu maksimal, pemimpin bisa deliver. yang bisa melebihi itu, itu namanya legenda. Itu aja. Terima kasih, Pak Jonan. Saya kasih kesempatan satu lagi, waktunya sudah mau selesai, tapi kalau enggak, kita akan akhiri pertemuan garing yang luar biasa pagi ini dengan memberikan tepuk tangan ke Pak Jonan. Jonan, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Jonan. Terima kasih. Luar biasa ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Bu Luluk. Yuk, Pak. Kapan-kapan ngundang saya lagi ngobrol. Siap, Pak. Iya, Pak. Off the line.